Intro Perancangan saya pada hari ini Ialah mengenai dadah dan kesan-kesan penyalahgunaan dadah Pada koordinasi badan dan juga pada kesihatan Dan juga bagaimana pandangan beberapa pihak masyarakat Ibu bapa, penagih itu sendiri dan kesan pada negara Tentang penyalahgunaan dadah Dan apa yang saya nak pelajar saya dapat hari ini Ialah mengetahui sendiri apa itu dadah sebenarnya Dan bagaimana dia katakan penyalahgunaan dadah Dan bagaimana dia memberi kesan kepada diri, masyarakat dan juga negara Ada satu soalan yang saya anggap Soalan yang perlu dibincangkan bersama Isu-isu semasa Di mana dewasa ini masalah keruntuhan akhlak di kalangan pelbagai masyarakat Di negara kita amat mencemaskan Dan menjadi semakin rumit untuk ditangani Salah satu masalah sosial yang agak meruncing adalah penyalahgunaan dadah Di kalangan masyarakat khususnya umat Islam Penyalahgunaan dadah yang berleluasa ini telah menimbulkan satu masalah besar kepada negara Setiap tahun bilangan penagih kian bertambah Sedangkan yang sedia ada menagih tidak pula berkurangan atau sembuh Pihak kerajaan telah berusaha keras untuk menangani masalah ini Yang kini telah menjadi satu agenda utama negara untuk mengatasinya Jadi apa yang awak faham kat sini Isu dadah ini memang dari dulu sampai sekarang Sentiasa pihak-pihak yang tertentu mengambil tindakan Jadi saya tak nak tanya apakah tindakannya Cuma saya nak tanya apakah kesan buruk Akibat daripada penyalahgunaan dadah Dan saya nak pandangan daripada kamu semua Oleh kerana kamu empat orang dalam satu kumpulan Kesan penyalahgunaan ataupun kesan buruk Kepada negara, ibu bapa, masyarakat dan penagih Jadi apa yang saya nak ialah pandangan Kamu sebagai penagih, sebagai ibu bapa, negara dan masyarakat Baik sila ambil helayan ini untuk bincangkan isu ini Baik, kamu semua boleh mendapatkan maklumat Kalau kamu rasa maklumat ada di mana-mana dalam persekitaran bakmal ini Baik, saya hanya perlu lima minit sahaja Terima kasih kerana menonton! Baik, masa sudah tamat Baik, untuk lima minit itu dah tamat Baik, dah ada pendapat masing-masing Saya suka kalau kamu sendiri memberi pendapat Dan kamu sendiri Bukan berbincang tapi Berinteraksi antara satu sama lain Okey, baik Siapa agaknya nak mulakan? Pihak ibu bapa ataupun Pihak masyarakat atau penagih dan sebagainya? Terpulang Fakrul Arifin Pihak siapa? Penagih Penagih Okey, kesan penyalanggunaan dada pada penagih Okey, penagih-penagih ni Dalam kumpulan masing-masing Penagih-penagih Okey Okey, teruskan Fakrul First, badan yang menjadi lemah Okey, kesan penyalanggunaan dada pada penagih lemah Second, malas Tidak terurus Dibenci masyarakat Dibenci masyarakat Menjadi sampah masyarakat Menjadi sampah masyarakat Okey, baik Oleh kerana dah ada perkataan sampah masyarakat tadi Saya nak pula Pendapat kesan penyalanggunaan dada pada masyarakat Yang tadi penagih dah jadi sampah masyarakat Apa pendapat masyarakat? Ya, Wardah Pada masyarakat Masyarakat akan berpecah belah dan tidak bersatu Maksudnya? Maksudnya bila dah Bila dia dah isap dada Jadi Masyarakat tidak suka Jadi Pencilah, benci kan? Dah benci Okey Pandang serong Okey Jadi katalah macam ni Contoh ni anak siapa lah ni Oh katalah anak majid Anak majid Kali kata tu lah anak majid tu lah Katalah kehilangan sesuatu Motor dan sebagainya Tantang tu yang menagih tu Kan? Anaknya majid tu kan? Jadi Buruk sangka dan sebagainya Menyatu Apa Mempecah belahkan Masyarakat Selain daripada tu Ada lagi tak Pendapat-pendapat masyarakat yang lain ni? Saya rasa Sebenarnya Masyarakat Tidak perlu ada dalam kesan Penyalanggunaan dada Sebab bukankah Masyarakat ni Sepatutnya Mencimbulkan nilai positif Untuk penagih-penagih Maksudnya Bantu dia Bendung dia Maksudnya macam Kalau kau pun nage Dari masyarakat sisi dia Bila dia nak berubah Mesti rasa macam Down lah Nak isap lagi Nak isap lagi Jadi kita masyarakat Maksudlah berperanan Penting untuk bantu dia Aku support kau berubah Macam tu Sebetulnya Kesan penyalanggunaan dada Tidak sepatutnya ada dalam Sebab bila dah ada penagih Mestilah ada kesan Kat masyarakat juga Bila masyarakat ni Bila dah ada penagih Dah ada masyarakat Macam mana aku nak terangkan Dah ada penagih Dalam masyarakat Ada penagih Lepas tu Masyarakat tu akan Macam jadi Parasit Masyarakat tu jadi Parasit pada penagih Penagih parasit Jadi Benda tu akan Menjadikan Orang lain Masyarakat lain Terikut sekali Menarik Menarik lagi Menarik lagi Kawan-kawan menagih Dengar tu Aisyah Aisyah Penagihkan masyarakat je Takkanlah ibu bapa Mendiamkan diri Takkanlah hanya Negara mendiamkan diri Ya Azroy Alamak pihak ibu bapa Pekurus Kesan pada ibu bapa pula Ibu bapa dianggap Tidak pandai dengan anak Macam cikgu cakap tadi Anak majlis Dia tak sebut Nama anak dia Dia sebut Oh anak majlis Tidak dihormati masyarakat Menanggung malu Dan yang terakhir Habiskan banyak kos Untuk pengulihan anak dia Sekarang negara Apa nak buat Ada agensi Dia itu bukan agensi Apa yang penting buat Dan apa kesan Penyalah gunaan dadah Daripada negara Wakil negara Wakil negara Wakil negara Kesan kepada negara pula Jatuhnya nama baik negara Kalau ada banyak itu Macam Malaysia Dah ramai sangat Dah ramai sangat Usia tergolong Daripada negara yang Yang akhlaknya yang Kurang memuaskan Antara negara-negara lain Selain itu Negara akan dipandang Serum oleh negara lain Lepas tu Negara akan dicap Sebagai negara yang penuh Dengan masalah sosial Orang luar Takut untuk datang Ke negara kita Lepas tu Sistem pelancongan Lepas tu Sistem pelancongan pun Akan merosot Disebabkan Banyak penagih Mungkin mereka fikir Bahaya nak datang ke Malaysia Maksudnya Bukankah satu Perniagaan Aktiviti perniagaan Itu perniagaan haram Bukan kekaya Daripada perniagaan Dada Kan Satu hasil Kekayaan Bagi negara Duit haram Dalam Islam Tak ada Dalam Islam Menjual dengan Cara yang lebih elok Kita dah bincang Macam-macam kan Kesan penyalahgunaan Dada Tapi masih lagi Menggunakan dada Dalam ubat Itu kebaikan Ada Ada Memberi kesan yang baik Dan juga ada Memberi kesan yang kurang Baik Ya Syairah Saya nak tanya Kalau macam cikgu Kegunaan Macam mana kita nak Mengatasi Kegunaan dada Dalam kehidupan harian Macam cikgu cakap tadi Kat dalam Ubat So macam mana Saya buka Pada Rakan-rakan Syairah Untuk menjawab Membantu saya Menjawab Saya nak cuba Ya Silakan Bagi tadi Syairah kata Dia kata Kita menggunakan ubat Sebagai aktiviti harian Macam ni dah Yelah maksudnya Ada kebaikan Ubat tu Tapi Masih digunakan lagi Mengatasinya Untuk menjaga kesihatan Macam masalah kesihatan Kita boleh gunakan Itu sebagai Itu adalah ubat sampingan Jadi sebelum kita kena Sakit tu Kita kena mengatasinya Kita jaga kesihatan Jaga makan Jaga badan Kita bersukan Jadi kita takkan ambil benda tu Betul tak? Betul Saya setuju Itu salah satu Saya rasa ada lagi Jawapan yang lebih baik Walaubagaimana pun Kita tepuk juga Tangan Pada Aisyah Baik Saya buka lagi Saya bagi peluang kepada Aisyah Kalau pasal dadah ni Pasal pengambilan Kita kena Mengikut preskripsi doktor Dan jangan main Sesuka hati Mengambil dadah Kalau kita sesuka hati Mengambil dadah Itu menunjukkan Malaysia ni Bukan satu negara yang selamat Baik Ada lagi? Nak beri pandangan? Okey Kalau tak ada Saya sangat Gembira sangat Dengan jawapan yang tadi Kita ada beberapa peraturan Kita ada beberapa akta Ada dadah yang perlu kita ambil Ada dadah yang tak perlu kita ambil Dan kita ambil pun ada sebab Dan dibenarkan Jadi jangan ambil berlebihan Betul? Dia akan merosakkan Pada sesiapa saja Tak kira Jadi saya rasa jawapan awak lebih mantap daripada saya Saya ucapkan tahniah Tepuk tangan sekali lagi Adakah awak gembira dengan pelajaran hari ini? Gembira Hebat Dalam PDP saya Memang saya akan akhiri Sebelum saya Tamatkan pelajaran saya Saya akan akhiri Satu isu Dalam tajuk itu Katalah Tajuk itu Tajuk apa Dan saya akan pastikan Ada satu isu Yang ada kena-mengena Dengan tajuk itu Jadi isu ini kadang-kadang Meluas Banyak pendapat yang boleh kita Dan kita Merangsang pelajar berfikir Dalam belajar ini Kadang-kadang bila belajar itu Tidak Pelajarnya tak Termotivasi Jadi bila dapat soalan itu Dia merasakan bahawa PDP hari itu Sangat menyeronokkan Dan sungguh bermakna Bagi mereka Sub indo by broth3rmax